Intro 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 Halo semuanya MyClub Sekarang kita ada di acara Remix Asics Jadi apa tuh? Jadi ini acara Remix Asics Kita bakal membahas sejarah dan karya-karya dari musisi Indonesia Oh gitu Jadi kalo misalkan gue gak bisa dibahas disini Enggak gak bisa Oh bukan harus musisi Itu bukan musisi Oke gak apa-apa Gimana tuh? Jadi kita bakal ngebahas disini dari awal mereka terbentuknya Karya-karya yang hitsnya Bahkan sampai mereka dapet Hargaan apa aja sih Sampai mereka terkenal di Indonesia Tolong pas tau ya Kita yang kasih tau Nah jadi Tadi kan kita udah joget-joget nih Nah itu ada hubungannya gak sih? Ada dong Ada dong Ada Jadi disini kita bakal ngebahas salah satu band yang terkenal banget Oh gitu Gua pasti tau nih Apa tuh? Gua pasti tau gak? Gua kasih ke lu deh Oh yaudah gimana? Disini tuh bakal bandnya tuh ada tujuhnya Seven Eleven? Itu bukan nih Itu bukan band Salah Jangan sebut udah gak ada Oh udah gak ada Sensor aja ya tim editor Ya Mereka ini salah satu musisi yang pasti semua orang udah tau Oh itu itu Oh gak bisa Jadi Nyanyi 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 aja gak bisa debak Eh gue nyanyi ya Iya iya Dan Oh Tau tau Pasti gue bener Apa? Inuldaratista Aduh Bukan Bukan Oh udah pede nih Udah lama-lama lo gak bisa jawab Oh udah ini kita waktunya abis ngomong Inuldaratista Oke salah Jadi kita disini Ngebahal ngebahas Shayla on Seven Oh Aduh Tak Ngomong dong Kenal emang Aduh Tak Soalnya tetangga Oh iya sih betul Wih tetangga tuh Si itu tua ya berarti ya gue Oh iya Oke 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 Eh Ngomong-ngomong Duta udah dikenalin Kita belum dikenalin Ah iya Gimana mereka mau nonton Kalo tak kenal maka tak Samyang Sayang Sayang Makanan itu Samyang Ya udah Nama gue Bilkis Nama gue Jonathan Iya panggil aja Bilkis Jangan panggil sayang Iya panggil aja Jonathan Jangan panggil sayang Oke Jadi kita lanjut ke Sail on Seven Ya betul Nah Sail on Seven ini Kiss Dia salah satu Musisi Group musik Indonesia Yang udah terkenal banget kan Nah Mereka tuh bisa terkenal Karena Sampai Sekarang Iya Nenek gue juga tau Iya makanya kan Lo tau gak sih mereka tuh Udah Dari kapan Ada Yang gue tau sih Jaman Belanda kayaknya Lama banget itu Itu salah Jadi Gimana deh Udah Jadi Jadi mereka tuh udah ada Dari tahun 1996 Tepatnya 6 Mei Oh Lu lahir kan Belum Belum 96 96 Ya banyak deh Banyak kan Iya udah tua Tua Mereka tuh di Yogyakarta Yogyakarta Terbentuknya Yogyakarta Oh pantesan gue sering liat Duta gitu Duta Duta Yogyakarta Iya gitu pokoknya di Yogyakarta Biar ngerti kan Yang tau cuma Kak Jojo doang Gue kayak gak tau gitu Kayak kesian Makanya kita kasih tau Oke Gue kasih tau juga Oke oke Jadi lanjut Jadi band Salon Seven ini Itu Dia Terbentuk Dan dari anggota 5 orang 5 orang Kalau yang gue tau Kak Duta Vokalis Iya Tapi gak cuma Kak Duta doang Oh Band kan gak cuma apokalis doang Kak Eros Gitar Iya betul Baru dua nih Terus siapa lagi nih Kak Nih Ada lagi Adam di bass Oh Kak Adam di bass Terus siapa Kak Ada juga dari Kak Sakti di gitar Lalu Kak Anton di drum Oke Dada dulu kali ya Mana tau nonton Halo Kakak semua Halo Mana tau nonton Fans Fans berat Nah jadi Mereka ini tuh Terdiri waktu SMA nih Oh terbentuk pas SMA Oh iya iya Nah kalau gue sendiri nih Dulu punya band Gue kebetulan Iya Gue punya band Nah bandnya itu Dari SMA juga Bukan band 10? Bukan band 10 Oh iya Kartun ijo ijo Iya Banyakan Jadi gimana? Mereka ini terbentuk di SMA Gue juga dulu SMA Oh iya Kayaknya nih SMA Jaman-jaman Terbentuknya band Ngetrend Baru bisa belajar Baru bisa Jadi kayak Wah gue harus buktiin Betul Nah kalau gue sendiri tuh Gue punya band Di satu sekolah gue Jadi SMA lu Terus buat band Iya Buat band SMA gue Nah kalau mereka ini Nggak satu sekolah Iya Fakta menariknya ternyata Mereka ini Band yang Dari Beda-beda sekolah Ini suatu fakta yang harus Dunia tau ini Dunia tau Sangat menggelegar Iya Dari mana mereka kenal tuh Karena Padahal Sosial media tuh belum ada ya Iya betul Terus kayak Instagram Sekarangnya Pasti kita udah tau dong Orang-orang di Jogja Nah mereka tuh kenal dari mana ya Mungkin Nanti kita panggilkan Saja langsung Kaduta ya Wah nggak apa-apa Di segmen terakhir Kita akan memanggilkan Langsung Kadutanya datang kesini Kaduta Jadi jangan kemana-mana Nonton terus Nonton terus Lanjut 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 Jadi Jadi Mereka ini Ternyata Mereka kan punya lagu-lagu hits nih Kak Nah Mereka sebelumnya ternyata Pernah emang ngebawain Lagu-lagu Band-band yang terkenal Oh Bener gak sih Kalo Kan lagu mereka tuh kayak Kalo misalkan band luar Kayak Oasis gitu Mirip-mirip Mirip Nah ternyata terinspirasi Mirip gak Kak Nah mereka terinspirasi dari Oasis Salah satunya Ada Oasis Salah satunya Ada U2 Ada Band Dope Ada Guns N' Roses Oh gitu Yang kemarin ke Indonesia ya Kak Iya 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 Oke keren keren Situ nonton gak Saya panit ya Ini aja Mengutin Sampah Yang penting kedengeran Iya yang penting kedengeran Gak apa-apa Jelas ya Jelas Mereka waktu itu juga Memiliki beberapa lagu-lagu orisinial sendiri Oh iya iya Nah mereka juga udah pernah Mencoba membawain lagu-lagu mereka sendiri Selain lagu yang di cover Pas dulu Pas baru-baru Pas lagi Merintis 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 Nah waktu membawain lagu-lagu itu Mereka ternyata juga penuh rasa percaya diri Di berbagai panggung Oh jadi kayak Jadi mereka ini gak malu-malu gitu Jadi kita tuh kalo mau sukses ya Harus percaya diri dan apa ya Bangga kan sama karya sendiri ya Betul banget Kalo gue karyanya apa ya Karya hidup gue Ayo apa ayo Bikin Bapia, Bapau Itu karya bukan Itu karya Oh karya oke Jadi kalo gue pede bisa buat toko gitu ya Iya betul Sama kayak Sama kayak ini ya Band kalo misalkan percaya diri bisa kan Bisa betul Kayak Silent Seven Coba bikin SMA nya Come back dong Wah Susah Eh langsung sedih Langsung terereng Teng Teng Jadi kita lanjut ke lagunya kali ya Iya betul Karena kita udah tau sejarahnya Udah tau ternyata mereka dari SMA yang berbeda Iya Nah terus lagunya nih yang tadi kakak kasih klub Ya kan ya Lagunya Yang aku tebak 7-11 Salah Salah Sebenernya lagunya apa aja tuh kak? Nah salah satu karyanya nih yang terkenal itu judulnya Dan Oh Dan yang tadi ya? Yang tadi Dan gitu Dan 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 Asik Kalau mau panggil disini-sini Disini Disini Ya gak tau deh Ada CP nya Memanggil Lelaki panggilan Eh buat nyanyi Kuat nyanyi Nah jadi lagu dan ini dirilis pada tahun 1999 Oh kita lahir? Iya Betul Jadi kita lahir 1999 guys Kalau gue 31 Maret kalau mau kasih kado boleh Gue 23 Mei kalau ngasih kan tuh juga boleh Siapa aja gak apa-apa Instagram gue juga ada disini, Instagram Jojo aja ada disini Silahkan, silahkan di follow Nah, ternyata dari lagu Dan ini sendiri Punya kisah atau cerita sendiri Aduh Kan diri kita dalam banget ya Kayak ganden bila esok Kasih Datang kembali Aduh, dalam banget nih Itu ternyata tentang apa tuh? Tentang Dan? Ternyata tentang seorang yang merasa menyesal Telah melukai kekasihnya Fiks, mantan gue harus nyanyi ini nih kayaknya Iya, oh Menyesal melukai gue Pernah Jadi kayaknya dia harus nyanyi ini Cocok banget lah gue Dan nih kayaknya Tolong ya mantan Tolong Tolong Mantan Saksikan Mantan gue juga Mantan gue juga menyakiti loh Jadi harus nyanyi ini ya Harus Oke oke, nanti kita saksikan saya bersama-sama ya Nah terus karena kesusahan lagu Dan ini Mereka itu dapat beberapa penghargaan nih Kak Oh Keren-keren Kalo misalkan itu voting gitu ya Jadi yang voting tuh pada milih lagu Dan gitu ya Oh iya Dipilih langsung oleh masyarakat Indonesia Oke Itu kayak menunjukkan ya mereka terkenal banget tuh Kak Jadi dapet penghargaan tuh apa tuh Kak? Mereka dapet kayak Emmy Awards Sama Panasonic Global Awards Us, gila Keren-keren Panasonic Global Awards loh Wah gila-gila Itu dulu gue nonton di TV tuh Gue nonton dimana ya? Gue dari radio kayaknya deh Itu gak bisa ditonton radio Oh tonton radio Oh denger Gak tau loh Maaf Yang kedua itu lagu yang terlewatkan Nah bergenre pop ini dirilis pada tahun 2008 Oh gitu Yang berkisah tentang mengenal seseorang yang merasa menyesal Kalo itu gue tau lagunya Gimana gimana tuh? Eh pokoknya gitu deh Dalam hati gue bisa nyini Ya jangan Oh yaudah Yaudah lanjut deh kalo situ gak tau ya Gimana? Nah terus ada banyak banget lagunya Termasuk yang paling Dia ini baru banget sih Lapang Dada Oh ku harus bisa Oh iya ya Itu lebih ke ikhlas Kayak Yaudah dia punya pacar Dia nikah sama yang lain yaudah gitu ya Kok bisa ya dia nikah gitu ya? Tadi menyakiti Dan ternyata dia bisa juga disakiti Wah gila-gila Dia berbelapang dada Jadi gitu ya Lagu ini ngajak kita berlapang dada Apabila sesuatu yang kita miliki Tidak lagi sama seperti dulu Oke sama juga bisa Kita gak dapet sesuatu Kita harus lapang dada Lapang dada Karena gak semuanya itu bisa kita miliki Iya lagu ini bukan tentang percitaan ya Bukan tentang percitaan doang Iya semuanya ya Semuanya Nah ngomong-ngomong soal lagu nih kak Kalo kakak tuh sukanya lagu apa? Kalo gue Yang mana? Gue kasih dikit ya Lagunya gimana tuh? Anugerah terindah yang pernah pilih Gokeel Yang di rumah ikut nyanyi juga itu Melihat tawamu asik Kalo gue bukan yang gitu Apa tuh lagu sukanya? Kalo gue sukanya yang sedih-sedih Gimana tuh? Contohnya? Kalo gak yang Aku tak percaya lagi Akan Apa? Yang terdih Kayak yang sedih-sedih itu Itu sedih sama satu lagi Yang muda saja Kan sedih semua tuh Wah gila Itu kayak mewakili Perasaan gitu Perasaan Nusuk Tapi emang itulah ya Lagu-lagu Sailor Seven itu dia Bisa ada sedih Ada seneng Iya dan itu Dapet aja gitu Dapet banget ya Keren sih Tandanya mereka membuat musik Yang berbagai macam Dan bisa diterima Mereka tuh bisa Ngebuat Apa ya Semua orang bisa hafal Sama lagunya Betul Tanpa dihafalin Kayak misalkan ya Jaman sekarang Kita nih Kalo misalkan Mau ngehafalin lagu Kita buka lirik Terus kita ngehafalin Oh iya Gue juga kadang kayak gitu Ya kan Kayak Aduh mau hafalin lagu Ini deh Buka lirik Ngehafalin dulu Iya Sumur umur Gue gak pernah ngehafalin Lagu Sailor Seven pake lirik Betul banget Apal sendiri Apal sendiri Kok bisa ya Itu dia kerennya Fakta yang luar biasa Sangat mengguncang dunia lagi ya Iya mengguncang dunia Misteri juga gitu ya Misteri Padahal mereka sendiri ini band Kita lahir Mereka udah ada Iya kita juga Maksudnya Kita udah gede juga Baru tau tuh lagu Tapi kayak masih enak gitu loh Gila sih Kayak yang tadi udah kita bahas Itu kan dia Kebentuknya tahun 96 ya 96 Sampai sekarang masih ada Masih eksis Tiga tahun sebelum kita lahir Iya Tiga tahun sebelum kita lahir Itu kayaknya Bokap nyokap kita aja Belum kepikiran Belum kepikiran Ada kita disini Iya Terus Kita mau bahas lagu-lagu Yang mana lagi tuh kak Lagu yang tadi aja kali ya Yang lu suka Yang mana tuh Ya Aku tak percaya Lagi Itu sedih ya Itu sedih banget sih Itu rapnya Rapnya gue apal itu Coba Coba Aku pulang Tanpa Wah gila sih Kalo dilanjutin Kita mau nyanyi terus nih Durasi nih Mohon maaf nih Yang disana udah begini-begini Udah begini-begini 10, 10, 9, 9 Udah gitu Waduh udah gak bisa Panjang ini panjang Lagunya masih banyak temen-temen Legend Legend Ya pokoknya sih kalo gue ini sendiri ya Gua tuh suka dateng ke Pensi Yang ada Silent Sevennya Suka banget gua Iya, gua juga Dateng nih Terus sambil sama temen kan Iya Dan asik Nyanyi bareng gitu kan Gila sih Kalo lagu sedih Sambil gini pelan-pelan Jogetnya Kalau lu pengalamannya gimana? Pernah nonton Pensi ada Silent Seven? Betul Gimana, gimana Ini waktu gue pernah nonton itu Itu rame banget Oh rame banget Pokoknya Penuh ya? Penuh Venue-nya itu tempatnya penuh banget Penuh banget Dari ujung sampai ujung Itu gak ada tempat kosong Oh gila Emang luar biasa Ini kayaknya kita tunjukin aja sini ya Kalau misalnya ada gambaran nih Fotonya penuh Sampai ada yang di atas Genteng kayak gitu-gitu Manjat-manjat juga ada Keren-keren Sampai bawa bendera seleng Salah tapi kan Salah Tapi bendera seleng Tapi seleng ada dimana-mana sih Gapapa-apa Gapapa-gapapa Ya udah sih S juga Keren tapi ya Nah berhubung waktu udah abis nih Kak Udah ngomongin semuanya panjang lebar Sampai masa lalu kajo juga ya Udah lah sedih Kita harus panik Pamit jadinya Pamit Salah Harus pamit P-A-P-A-P-A-P-I-M-I-T Pamit Pamit Oke Mau pamit Bill Kiss Pamit ulur diri Jonathan pamit ulur diri Sampai ketemu diri Miss Asis Selanjutnya Dadah Sobat Meklub P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P-A-P Terima kasih.